Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Yelmida Peserta Laksat Angkatan 2, Golongan 3, Kelompok 2, Nomor Urut 10 Baiklah, disini saya akan menjelaskan Learning Journal saya tentang nilai-nilai dasar ASN Selama pembelajaran, saya diajarkan oleh Ibu Insinyur Suneva Basri MSI Aparatus di penegara memiliki 3 fungsi Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik Yang kedua, sebagai pelayan publik Yang ketiga, sebagai perekat dan penda satu bangsa Fungsi ini harus dapat dijalankan oleh setiap ASN dengan rasa tanggung jawab Dan juga harus ditanggung jawabkan kepada publik Nilai dasar ASN yaitu berakhlak Yang mana, berakhlak ini harus dimiliki oleh setiap ASN Dalam menyembang dan melaksanakan tugas jabatannya sebagai aparatur sipir negara Berakhlak merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif Nilai dasar yang pertama adalah Berorientasi pelayanan Keinginan memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat Kata kuncinya Responsivitas, kualitas, dan kepuasan Panduan perilakunya adalah Pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat Yang kedua, ramah, jekatan, solutif, dan dapat diandalkan Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti Nilai yang kedua, akuntabel Yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan Kata kuncinya, integritas, komitmen, dapat dipercaya, dan transparan Panduan perilakunya Melaksanakan tugas dengan jujur Bertanggung jawab Cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara Secara bertanggung jawab Efektif, dan efisien Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan Nilai yang ketiga adalah kompeten Yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas Kata kuncinya, kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, ahli di bidangnya Panduan perilakunya ada tiga Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah Yang kedua, membantu orang lain Yang ketiga, melaksanakan tugas dan kualitas terbaik Yang keempat, harmonis Saling peduli dan menghargai perbedaan Kata kuncinya, peduli, perbedaan, diversity, dan selaras Pedoman perilakunya juga ada tiga Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya Yang kedua, suka menolong orang lain Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif Yang kelima, loyal Berdedikasi dan menggunakan kepentingan bangsa dan negara Kata kuncinya, komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian Pedoman perilakunya Yang pertama, memegang tigur ideologi Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 NKRI serta pemerintahan yang sah Yang kedua, menjaga nama baik ASN Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara Yang selanjutnya, adaptif Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan Kata kuncinya, inovasi, antusias terhadap perubahan, proaktif Pedoman perilakunya Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan Terus berinovasi, mengembangkan kreativitas, dan bertindak positif Yang terakhir adalah kolaboratif Membangun kerjasama yang sinergis Kata kuncinya, kesediaan bekerjasama sinergi untuk hasil yang lebih baik Pedoman perilakunya adalah Yang pertama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi Yang kedua, terbuka dalam bekerjasama untuk mendapatkan nilai tambah Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama Demikianlah learning jurnal saya pada agenda kedua ini tentang nilai-nilai dasar ASN Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimerti Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada tutor saya Yaitu Ibu Insinyur Sunefa Basri MSI Yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya kepada saya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh